Dua orang polisi gadungan di Kabupaten Kudus diamankan usai menggasak uang puluhan juta rupiah dari korbannya. Para pelaku mengaku anggota Polres Kudus yang dapat membantu menyelesaikan kasus hukum yang dialami korbannya. Rubita Muhammad dan Yoga Haryanto dibekuk aparat Polres Kudus karena mengaku sebagai anggota kepolisian. Tak hanya itu, warga Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati ini juga telah menggasak uang korban sebesar 27 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya, kedua polisi gadungan tersebut mengaku dapat menyelesaikan kasus yang sedang dialaminya. Mereka juga meyakinkan jika uang yang sudah diterima, kasus tersebut akan berhenti. Tidak tahu. Setahu saya cuma kasih nomor HP, sudah. Sudah berapa kali? Gimana Pak? Sudah berapa kali kamu membantu orang seperti ini? Baru kali ini. Janjikan apa? Saya janjikan komisi 2 juta. Dan bantu korban ya bantu untuk mencarikan solusi permasalahannya itu, asal mulanya. Dalam kasus tersebut, dua tersangka yang tertangkap hanya membantu dan dijanjikan bonus oleh pelaku utama. Transaksi tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan dari pelaku dan juga korban. Orang yang mengaku sebagai kasat reski bahwa dia nanti akan bisa membantu kasus itu dengan menyerahkan uang. Setelah terjadi kesepakatan, bertemulah laku dengan korban di salah satu SBPU di wilayah Kudus. Setelah uang diserahkan tunai, sejumlah 25 juta. Kemudian, korban tersangka juga meminta tambahan lagi 2 juta dengan cara transfer. Aparat kepolisian Resor Kudus masih memburu pelaku utama yang mengaku sebagai kasat reskrim dan sudah mengantongi identitasnya. Atas ulahnya, kedua pelaku kini terancam pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana tujuh tahun kurungan penjara. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.